Intro Lagi-lagi pedangdut Dewi Persik mendulang konflik panas. Setelah sempat dikabarkan berseteru dengan Ayu Tingting sesama penyanyi dangdut, kini giliran Dewi bermasalah dengan anggota keluarganya sendiri. Kabarnya artis yang akrab dipanggil DP itu dibuat gerah tersinggung dengan status yang diunggah sang keponakan di sosial media. Seteru antara tante dan keponakan itu konon kian berkobar memanas ketika kakak pertama Dewi ibu kandung sang keponakan turut terpancing panas hingga turut tersandung konflik dengan Dewi Persik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bahkan dalam status sosial media miliknya, DP mengulit kata-kata pedas yang berujung putus hubungan lewat sosial media oleh DP? Kakak saya yang pertama umur 44. Umur 44 dan punya anak si Rosai. Sebenarnya belum bukan dibilang ke Akur ya, gitu. Tapi biasa kalau dikankan biasa kali ya? Hah? Biasa ya kalau nggak? Nggak biasa juga. Ini sudah kelewatan. Ya mungkin, ya mungkin jaman, anak jaman sekarang butuh bimbingan. Kebetulan saya lihat statusnya dia, terus ya menyakut nama artis, kan ibaratnya anak kecil butuh dibimbing. Ya kemudian saya bimbing, itu maksudnya apa Mel? Gini-gini. Intinya seperti itu. Tapi selebihnya ya, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Cuma saya merasa yakin bahwa saya bisa menyelesaikan masalah keluarga ini dengan baik. Ironisnya, sejak dikabarkan berseteru dengan sang keponakan, komunikasi Dewi Persik pun konon diblok oleh sang keponakan dan kakak kandungnya di Jember, Jawa Timur. Sontak saja, tanda tanya besar pun mencuat. Ada masalah apa yang terjadi? Hingga membakar hubungan Dewi Persik dengan sang keponakan jadi konflik panas, bahkan merebet pada keluarga. Benarkah sang keponakan Dewi telah berani bersikap kurang pantas dan memblokir segala bentuk komunikasi, hingga membuat Dewi jadi semakin panas hati, karena hanya mengucap permintaan maaf lewat rekaman video berikut ini. Aunti sayang, Meli disini mau bilang, Meli mau minta maaf ya, kalau semisal Meli punya salah sama Aunti sayang. Kan disini Aunti tahu sifat Meli itu gimana, dan Meli juga tahu kan sifat Aunti gimana, apalagi kita sama-sama cewek, si Sagittarius kan. Jadi disini Meli mau minta maaf ya, semisal ada perkataan Meli yang bikin Aunti sakit hati atau apa, itu cuma emosi sesaat kok, Meli minta maaf ya, kan Aunti sayang Meli, Meli juga sayang Aunti banget, ya Aunti sayang, maafin Meli ya. Saya di blok, belum bentar lagi, bentar ini hari ini saya harus menyelesaikan, dan harus beres semuanya. Ya mungkin anaknya menginformasikan kepada orang tuanya berbeda, sehingga orang tuanya itu lebih mendengar anaknya. Ironisnya Baknila setitik rusak susu sebelangnya, gara-gara setitik konflik antara Dewi dengan sang keponakan, kabarnya kini Dewi pun turut berkonflik dan terputus komunikasi dengan sederet kakak-kakaknya yang berada di Jember, Jawa Timur, hingga memaksa Dewi untuk segera cuti dari kesibukannya di Jakarta, untuk pulang kampung di Jember dan membereskan segala masalah. Semua sekeluarga kakak adik dan juga ponakan. Ya dari kemarin saya kan minta izin sama salah satu station televisi swasta yang sudah mengontrak saya untuk acaranya kan, cuman belum dapet izin dan bagaimanapun kan, saya harus memprioritaskan keluarga, tapi juga tidak boleh meninggalkan kewajiban saya di sini. Jadi ya saya tetap harus profesional, saya harus melaksanakan dulu. Dan yang pastinya saya bilang kepada kedua orang tua saya, yang sangat saya cintai bahwa masalah ini bisa saya selesaikan. Ya, kabarnya hari Jumat ini Dewi Persik pun telah bergegas dari Jakarta menuju Jember, Jawa Timur untuk menemui keluarganya dan berusaha meluruskan masalah dengan sang keponakan. Pasalnya sang ayah yang tengah menderita sakit komplikasi diabetes dan paru-paru, konon bahkan mengultimatum Dewi untuk menyelesaikan bara konflik yang kabarnya kian membesar. Dari konflik antara Dewi dengan sang keponakan, jadi melebar menyelut panas reaksi keluarga besar Dewi. Akankah Dewi sanggup meredam emosi dan memadamkan api konflik dengan keluarganya sendiri demi menenangkan sang ayah yang tengah sakit? Hanya waktu yang mampu menjawabnya. Papi kan memang lagi sakit, ya pasti sakit lagi lah orang papi kan ibaratnya punya kenceng manis, punya sakit paru-paru, udah kayak begitu. Ditambah kayak begini. Hari ini harus cepet dong mbak, jangan lama-lama karena ini menyangkut keluarga. Apalagi kalau udah papi saya bilang, Dewi, Neng, apapun kondisinya harus bisa selesai. Dan Dewi sayang sama papi nih kan. Maksudnya kamu sayang sama papi kan, kalau kamu sayang sama papi harus bisa selesaikan masalah ini. Maunya dapet kabar yang baik, jangan yang gak baik. Istri komedian Aming, Evelyn Nadaanjani menjadi sorotan. Penampilan Evelyn berubah drastis. Evelyn yang biasa tampil tomboy, ini tampil begitu feminim saat menghadir suatu acara kemarin. Benarkah kini Evelyn sudah meninggalkan penampilan tomboynya? Dan benarkah perubahan penampilan Evelyn atas permintaan Aming sang suami? Juga mengetahui kami rangkai dengan kabar terbaru dari Cesar Hito. Tentunya hanya di Hot Shot Susat lagi.